Kekuasaan Mataram Islam antara cinta dan dibudaya Kekuasaan Mataram yang baru-baru siang Anom mengalami lika-liku yang aral dalam memperluas hegemoninya Perkembangan Mataram yang begitu pesat mengancam daerah-daerah yang dipimpin penguasa-penguasa lokal Banyak pemimpin daerah yang membangkang dan menolak mengakui kekuasaan Mataram Salah satunya adalah Ki Ageng Mangir Hal ini seakan menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Pandemban Senopati yang telah bertekad menguasai Mataram sepenuhnya Ki Ageng Mangir adalah seorang penguasa dari wilayah Mangir yang berada di tepi sungai Progo Wilayah ini dahulu tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam Persoalan Mangir yang membangkang terus berlanjut bahkan hingga pada masa Ki Ageng Mangir III Atau yang juga dikenal dengan nama Mangir Wanabaya III Ki Ageng Mangir III beranggapan bahwa wilayah Mangir adalah sebuah wilayah perhatikan Yang telah sejak lama bebas dari penghutan pajak dan bebas untuk mengelola wilayahnya sendiri Ki Ageng Mangir terkenal disegani karena memiliki ilmu yang tinggi sakti mandraguna Kehabatan Ki Ageng Mangir tidak bisa dilepaskan dari kesaktian senjatanya Yaitu tombak baru kelinting Terlepas dari hal tersebut Kita memang tidak bisa percaya sepenuhnya terkait kesaktian Ki Ageng Mangir bersama dengan tombaknya Namun kalau diinterprestasikan Jelas bahwa Ki Ageng Mangir merupakan sosok yang berkarismatik Sehingga tak hanya disegani oleh pengikutnya Tetapi juga para musuhnya Hal inilah membuat Panemban Senopati Yang kala itu ingin menaklukkan wilayah Mangir Menjadi segan untuk berhadapan dan melawan secara langsung Ki Ageng Mangir Hal tersebut menjadikan Panemban Senopati Memutuskan untuk meminta bantuan kepada Ki Jurumertani Yang merupakan ahli strategi Mataram Ki Jurumertani pun membantu Panemban Senopati Dalam mengalahkan Ki Ageng Mangir Yang mana ia membuat siasat dengan memakai taktik sandiwara rahasia Dalam taktik ini Ki Jurumertani Memerintahkan para punggawa untuk mengamen dengan pertunjukan wayang beber Ia menamakan punggawa pertunjukan itu bernama Sandi Guna Dan talangnya adalah Ki Talang Sandi Guna Punggawa Sandi Guna mulai melakukan pertunjukan keliling Dengan tujuan utamanya ialah menuju wilayah Mangir Raden Ajeng Pembayun Putri Panemban Senopati Ikut dalam rombongan tersebut Dia berpura-pura sebagai anak dari Ki Dalang Sandi Guna Sekaligus ledek yang nantinya mampu menarik dan memikat hati Ki Ageng Mangir Sebelum sampai di wilayah Mangir Raden Ajeng Pembayun beserta rombongannya Terlebih dahulu melakukan kungkum atau berendam di sebuah sendang Yang dipercaya sebagai petilasan Sunan Kali Jogo Sendang tersebut diakini mempunyai daya gaib yang dapat memancarkan aura Dalam memikat hati pasangan Oleh karena itu kepercayaan tersebut Sendang itu dinamakan Sendang Kasihan Sendang Kasihan saat ini masih bisa ditemukan Sekitar 2 km dari Pabrik Gula Madukismo, Bantul, Yogyakarta Tepatnya berada di Tusun Kasihan, Kelurahan Taman Tirto Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Singkat cerita operasan diguna Yang bertujuan setemikian rupa Untuk memikat dan menarik hati dari Ki Ageng Mangir Berhasil membuat Ki Ageng Mangir Menggebu-gebu Dimabuk asmara Ki Ageng Mangir Sangat terpikat oleh aura yang dikeluarkan Raden Ajeng Pembayun Raden Ajeng Pembayun pun diperistri oleh Ki Ageng Mangir Setelah menjadi istri dari Ki Ageng Mangir Sedikit demi sedikit Raden Ajeng Pembayun Berterus terang tentang jati dirinya yang sebenarnya Raden Ajeng Pembayun mengaku bahwa dia adalah anak dari Panemban Sanopati Raden Ajeng Pembayun mengaku bahwa dia adalah anak dari Panemban Sanopati Raden Ajeng Pembayun pergi tanpa minta diri Karena dimarahi oleh sang ayah Lantaran tidak mau dijadikan wanita hadiah untuk calon suami Yang sama sekali tidak dicintainya Setelah Raden Ajeng Pembayun bercerita tentang masa lalunya Mataram Islam kemudian mengadakan sayembara untuk Raden Ajeng Pembayun Yang dikatakan hilang tidak tahu kemana Dalam sayembara tersebut jika yang berhasil menemukan Pembayun adalah seorang laki-laki Maka diperbolehkan untuk memperistri dan diangkat menjadi seorang menantu dari Panemban Sanopati Begitulah tipu daya yang dibuat oleh Ki Ageng Juru Martani Seorang ahli strategi Mataram Islam Sayembara tersebut terdengar oleh Ki Ageng Mangir Bergegaslah Ki Ageng Mangir menemui istrinya Yaitu Raden Ajeng Pembayun Mereka berdiskusi dan sepakat untuk memberikan surat penyerahan diri kepada Panemban Sanopati Ia memberikan balasan bahwa mereka berdua harus segera menghadap besok bulan sawal depan Panemban Sanopati juga menjanjikan akan merayakan pernikahan besar mereka berdua Untuk yang kedua kalinya di Mataram Islam Pada saat ingin menghadap Panemban Sanopati Tak lupa Ki Ageng Mangir juga menurut sertakan tombak baru kelinting Ki Ageng Mangir berangkat bersama istri berserta abdi dalam yang sangat banyak Untuk memperlihatkan keinginannya untuk setia pada Mataram Panemban Sanopati pun menjemput kedatangan Ki Ageng Mangir beserta putrinya Dengan mengutus punggawa kerajaan istana di daerah Palbapang Utusan tersebut mengingatkan kepada Ki Ageng Mangir Bahwa tidak pantas menghadap mertua dengan membawa bala tentara yang sangat banyak Panemban Sanopati akan mengira nantinya bahwa Ki Ageng Mangir hendak berperang Kemudian Ki Ageng Mangir pun memerintahkan setengah pasukannya untuk kembali ke wilayah Mangir Sampai di selatan gendok Ki Ageng Mangir diberitahu dan dimohon untuk mengurangi lagi pasukannya Hal tersebut membuat Ki Ageng Mangir merasa curiga dan bingung Antara meneruskan perjalanannya untuk bertemu Panemban Sanopati atau kembali ke wilayah Mangir Akan tetapi Ki Ageng Mangir memutuskan untuk meneruskan perjalanannya Sesampainya di Pamenggalan hal serupa terjadi lagi Ki Ageng Mangir dimohon dengan sangat untuk mengurangi pasukannya Kemudian sampailah Ki Ageng Mangir di gerbang ke Mandungan Sebagai penanda wilayah pusat Mataram Gerbang tersebut diberi atap dengan tiang yang rendah Dengan maksud untuk menahan pusaka tombak baru kelinting Ki Ageng Mangir Tombak ini dianggap sebagai pusaka yang membuat Mangir disegani di wilayahnya Tombak ini memiliki pantangan Yaitu tidak boleh dicondongkan Artinya harus selalu berdiri tegak Dengan tipu muslihat yang halus Ki Juru Mertani merayu Ki Ageng Mangir untuk memberikan tombak tersebut kepadanya Ki Ageng Mangir tanpa rasa curiga memberikan tombaknya kepada Ki Juru Mertani Setelah itu masuklah Ki Ageng Mangir menemui Panemban Sanopati Yang saat itu sedang duduk di sebuah batu Batu tersebut kemudian dikenal dengan nama Batu Gilang Pada saat Ki Ageng Mangir sedang sungkem hormat sebagai tradisi keraton Mataram Islam Panemban Sanopati mengambil kesempatan untuk memegang kepala Dan dipukulkannya kepala Ki Ageng Mangir ke Batu Gilang Sehingga menyisakan cekungan di ujung batu Ki Ageng Mangir meninggal seketika di tempat itu Dan kemudian dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede Menariknya jenazah Ki Ageng Mangir dimakamkan secara terpisah Setengahnya badan berada di dalam kompleks pemakaman Setengahnya lagi berada di luar kompleks pemakaman Hal ini menandakan bahwa Ki Ageng Mangir merupakan musuh dari Panemban Sanopati Khususnya Mataram Islam Tetapi juga sekaligus menantu dari Panemban Sanopati Riwayat Ki Ageng Mangir hingga akhir hayatnya Jelas tidak bisa dipahami seutuhnya Kemudian Kemudian memang jelas Kisah ini merupakan semacam alat legitimasi Mataram Islam Yang pada saat itu ingin terus meluaskan hegemoninya Walaupun begitu Jika diinterprestasikan secara lebih mendalam Banyak nilai-nilai tersirat yang bisa diambil Nilai-nilai tersebut misalnya Ki Ageng Mangir merupakan sosok yang sangat karismatik di wilayah Mangir Bantul Selain itu Terkait dengan penarasian Batu Gilang dan Ki Ageng Mangir Ingin memberikan kesan bahwa Ki Ageng Mangir Mempunyai watak yang sangat keras Karena tidak mau tunduk kepada Mataram Wataknya yang keras tersebut Dialegoriskan dengan cekungan Batu Gilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!